Mr. Sartono. Sebelum saya membuka acara, izinkan saya untuk membacakan rendun kegiatan daring hari ini terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah pembacaan doa, yang keempat adalah sambutan dan pembukaan, kemudian ada sambutan dari keluarga Mr. Sartono, yang selanjutnya yaitu menyerahkan acara inti, nanti akan dipimpin oleh Bapak Ardian Nurizki, kemudian setelah itu ada pengumuman-pengumuman terkait dengan diskusi daring pada hari ini, dan yang terakhir adalah penutup. Mildan, kalau sudah oke, mungkin bisa langsung kita mulai, Dan. Oke, Mbak, sudah live ya. Sudah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo budaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direkturat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Restu Gunawan, yang terhormat, Kepala Museum Sumpah Pemuda, Ibu Titik Umi Kurniawati Esos, yang terhormat, para narasumber, Prof. Dr. Asfi Warman Adam, Prof. Dr. Joko Mari Handono, dan Bapak Heri Priatmoko MA. Yang terhormat pula, Moderator Bapak Adrian Nuriski, dan yang terhormat, Keluarga Mr. Sartono, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Itam Ubi Zanti, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta diskusi dari Mr. Sartono, Sang Pejuang Demokrasi yang kami hormati. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunianya, sehingga kita semua bisa bertemu bersama-sama melalui kegiatan diskusi daring Mr. Sartono, Sang Pejuang Demokrasi, yang diselenggarakan oleh Museum Sumpah Pemuda, pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu akan diperdengarkan lagu Indonesia Raya Satu Stansa, dan sebagai bentuk penghormatan kepada lagu Indonesia Raya ini, dimohon untuk Bapak-Ibu peserta diskusi untuk berdiri dan mengaktifkan videonya. Terima kasih. 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 dan ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh kawan-kawan lain. Yang kedua, diskusi ini sebenarnya penting untuk dalam konteks undang-undang memperkuat relasi dan komunikasi antara museum dengan masyarakat. Jadi seperti kita ketahui, narasi tentang museum itu kan masih sangat terbatas. Artinya museum di berbagai daerah, kita ada 400-an lebih museum di daerah-daerah hampir semuanya, ada tetapi narasinya itu tidak cukup bagus kira-kira. Dengan diskusi seperti ini sebenarnya ingin memperkuat narasi-narasi itu sehingga akan menjadikan museum sebagai tempat belajar penguatan karakter Pancasila. Jadi museum mempunyai peranan yang penting, semua menyadari itu. Tetapi narasi dan diskusi itu sangat minim. Karena mungkin, mohon maaf, dari pengelolanya dan lain sebagainya masih sedikit yang belajar tentang apa sih koleksi-koleksi yang ada di situ. Nah, dengan diskusi ini mudah-mudahan memperkuat narasi dari museum Sumpah Pemuda. Yang ketiga tentu, kami berharap ini dari Bapak-Ibu seluruhnya, para peserta mudah-mudahan muncul komunitas-komunitas pecinta museum, khususnya pencinta museum Sumpah Pemuda. Jadi harapan kita begitu. Jadi komunitas-komunitas pencinta museum Sumpah Pemuda ini harusnya muncul dari teman-teman semua untuk apa tadi? Untuk memperkuat narasinya. Karena apa sih yang ada di museum Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Kalau yang menyuarakan itu teman-teman, kemudian apalagi kaum milenial, dan lain sebagainya, orang ingin belajar tentang museum Sumpah Pemuda, isinya apa itu semakin kuat. Jadi bukan saja museumnya yang kuat, tetapi masyarakatnya mestinya juga harus kuat. Karena kalau masyarakatnya kuat, komunitasnya kuat, itu mudah. Kita melakukan engagement, kemudian melakukan kerjasama, dan lain sebagainya lebih mudah. Karena yang namanya komunitas itu kan sekat-sekat birokrasi tidak ada, dan lain sebagainya. Lebih cair, fleksibel, dan lain sebagainya. Jadi tugas kita, pemerintah, terus terang ingin memfasilitasi. Munculnya komunitas-komunitas itu agar menjadi partner kerja kita bersama-sama. Tidak hanya museum Sumpah Pemuda, museum yang lain pun mudah-mudahan muncul komunitas-komunitas lain yang bisa diajak kerjasama, kemudian menyuarakan, memperkuat narasi terhadap kekayaan museum kita yang koleksinya luar biasa banyak. Dan yang terakhir, saya kira diskusi tentang Mr. Sartono ini sangat penting. Sebagai tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda, kemudian seorang pengacara, yang terlibat dalam pembilaan Soekarno, dan lain sebagainya. Seorang tokoh yang lahir dari Wonogiri, ini hampir sama dengan kelahirannya salah satu pembicara di sini, Yeripiriat Moko, itu kayaknya kelahiran Wonogiri juga kayaknya. Itu ada tokoh hebat dari Wonogiri, kemudian menjadi tokoh nasional. Saya kira dengan berbagai nilai kejuangannya, patut kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan yang terakhir adalah bahwa Mr. Sartono, saya tidak akan membahas itu karena saya kira pembicara-pembicara lebih pas untuk membicarakan itu, tapi bahwa seluruh para pejuang bangsa, founding fighters kita itu berdebat itu sesuatu yang biasa. Saling kritik, dan lain sebagainya itu sesuatu yang biasa. Tetapi dalam konteks membangun keindonesian, mereka tetap bersatu. Jadi kalau Bapak-Ibu membaca perdebatan antara Soekarno dan Hatta misalnya, pada periode 20-30 itu luar biasa. Di berbagai majalah pemandangan dan seluruh Indonesia dan lain sebagainya, perdebatan menuju Indonesia itu terjadi luar biasa. Tetapi mereka tetap bersatu dalam konteks membangun Indonesia. Nah nilai-nilai seperti inilah menurut saya hari ini yang agak berkurang. Orang selalu berdebat, tapi ujung-ujungnya bersatu kembali, tapi bersatu untuk kepentingan pribadi, kelompoknya, dan lain sebagainya. Kalau dulu orang berdebat, dan lain sebagainya, bersatu kembali, tapi untuk kepentingan Indonesia, kemajuan Indonesia. Jadi saya kira itu yang patut kita apresiasi, kita teladani dari para tokoh pendiri bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya kira itu, Mbak Rizka, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan diskusinya akan berlangsung lancar dan menghasilkan sebuah presentasi atau temuan-temuan baru dalam membangun keindonesiaan di tengah-tengah situasi global yang tidak menentu ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari bersama-sama kita buka acara diskusi Daring Mr. Sartono dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Dr. Subunawan atas sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan diskusi Daring pada pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak-Ibu yang terhormat adalah sambutan dari keluarga Mr. Sartono yang pada hari ini diwakilkan oleh Ibu Itamu Gizanti. Kepada Ibu Itamu Gizanti dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ijinkan saya, wakili Ibu saya, Ibu Sri Mulyati Sartono untuk memberikan sambutan. Yang kami hormati, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Restu Gunawan, yang kami hormati Kepala Museum Sumpah Pemuda Ibu Titi Umi Kurniawati serta para pembicara, moderator, dan para peserta diskusi Daring yang kami banggakan. Bersyukur kami atas nama keluarga almarhum Bapak Mr. Sartono mendapatkan kehormatan untuk diundang dalam acara diskusi Daring Mr. Sartono, Sang Pejuang Demokrasi pada hari Minggu 21 Juni 2020 pagi ini. Tak ada yang kami bisa ucapkan kecuali terima kasih dan apresiasi tinggi kami berikan kepada keluarga besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia khususnya Museum Sumpah Pemuda yang telah menyelenggarakan acara ini. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Restu Gunawan yang telah membuka acara diskusi serta para pembicara, moderator, dan para peserta diskusi yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua dapat menggali sisi baik dari seorang Mr. Sartono kiranya generasi penerus bangsa Indonesia dapat memahami dan terus belajar untuk lebih semangat berkorban bagi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Akhir kata demikian sambutan dari keluarga Almarhum Mr. Sartono. Semoga diskusi hari ini akan berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ita Mugizanti atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya adalah acara inti yang saya akan langsung serahkan kepada moderator pada hari ini yaitu Bapak Ardian Nurizki. Kepada Bapak Ardian Nurizki, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rizka atas kesempatannya. Mohon perkenanya untuk memandu jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, beserta diskusi daring Mr. Sartono, sang pejuang demokrasi. Perkenalkan, saya Ardian Nurizki, dari komunitas Solo Societyx, akan memoderatori kegiatan diskusi daring pada pagi hari ini. Selain bertungkus lumus dengan wabah COVID-19, bangsa kita agaknya juga tengah menghadapi wabah ketiadaan figur teladan. Ketiadaan figur negarawan yang patut dijadikan anutan, membuat masyarakat dewasa ini acap memilih menjadi apatis atau apolitis. Saat ini orang-orang berharap ada pelita penuntun jalan. Sekarang ini masyarakat mengharap Mercusuar sebagai kiblat keteladanan. Saat ini. Di tempat ini, di masa kini. Namun sejatinya kita bisa melihat kenyataan lain, bahwa betapapun si dantaga utama, Yesus Kristus, atau Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam, sudah tiada ratusan tahun silam, namun nilai luhur dan lakon hidup mereka tetap diuri-uri, tetap diteladani hingga masa kini. Hal ini dapat terjadi karena suri teladan mereka terus digisahkan, terus diteliti, ditadaburi, dan didiseminasi. Oleh karena itu, di tengah kancah politik yang terdegradasi dan mengalami dekadensi, dan dunia hukum kita yang tak henti-henti menyajikan komedi, Musim Sumpah Pemuda hendak menyajikan figur besar dari masa silam sebagai oase di tengah kegersangan sekarang. Dalam sanggutan Dr. Su Gunawan di awal tadi, beliau mengharapkan bahwa pembahasan figur ini nantinya dapat memperkuat karakter dan menjaga api optimisme. Adalah Raden Mas Sartono, atau Mr. Sartono, figur priai yang berasal dari mangkuk negara. Dari alam monarki, namun kemudian menjelma menjadi pejuang demokrasi. Figur yang membela Bung Karno dalam pengadilan kolonial di Bandung, namun nantinya juga dengan berani menolak tawaran Bung Karno untuk menjadi pimpinan DPR-GR. Figur yang dalam buku pelajaran anak sekolah hanya dikisahkan paling banyak seperempat alinea, namun asmanya mengaung hingga anteru dunia. Sekali lagi, namanya mengaung hingga seanteru dunia. Telah hadir bersama kita, tiga narasumber yang begitu ekspert akan mengupas tuntas sosok Mr. Sartono dengan bernas. Ada Pak Heri Priatmoko yang akan membahas Mr. Sartono semasa belia. Kemudian Prof. Dr. Asri Warman Adam yang akan mengupas jejak Mr. Sartono pada masa pergerakan nasional. Dipungkasih nanti dengan paparan Prof. Dr. Joko Mari Handono tentang figur Mr. Sartono yang mendunia. Namun, sebelum menginjak paparan pertama, saya akan menginformasikan sedikit mengenai aturan diskusi. Perhadirin, diskusi nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi paparan narasumber yang akan berjalan selama 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 45 menit juga. Nah, jika peserta ingin bertanya, teknisnya cukup menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ini berlaku untuk kedua platform, baik Zoom maupun YouTube. Nanti pertanyaan yang menarik dan relevan akan kami pilih untuk dilanyakan langsung kepada narasumber. Jadi, sekarang kan tidak perlu raise hand, termasuk di dalam aplikasi juga tidak perlu ngeklik raise hand, tapi cukup menuliskan di kolom komentar saja. Nanti kami yang akan memilih. Baik, langsung saja kita memasuki paparan pertama oleh Pak Heri Priyadmoko. Bapak Heri Priyadmoko adalah dosen sejarah Universitas Sanata Dharma, sekaligus founder komunitas sejarah dan budaya di kota Solo, yaitu Solo Societet. Kepada Bapak Heri Priyadmoko, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Ardian sebagai moderator dan Bapak Ibu yang rawo, yang ikut berbincang menghangatkan tentang biografi Sartono. Di sini saya diminta oleh Panitia untuk membicarakan masa kecil atau fase di mana Sartono bertumbuh. Jadi, optik sejarah saya saya arahkan untuk wilayah Wonogiri dan juga Solo. Jadi, selama 16 tahun ini Sartono itu berproses mengenyam pendidikan dasar sampai dia mengolah rasanya sebagai manusia Jawa, sekalipun dicekoi dengan pelajaran-pelajaran barat. Barangkali bisa ditampilkan? Minta tolong. Untuk PPT saya? Oke. Ini jadi dua windu, jadi 16 tahun pemuda Sartono itu seperti apa? Lanjut, slide-nya. Oke, lanjut. Ini beliau dari Trah Mangkunegaran. Beliau dari garis ayahnya itu keturunan Mangkunegoro II. Ini sebagai buyut. Kemudian dari jalur ibu dia beliau sebagai cucu Mangkunegoro III. Artinya apa? Ini menjadi modal besar bahwa biasanya dengan serat kekancingan ini bisa dijadikan klaim bahwa saya keturunan. Keturunan bangsawan darah biru. Kemudian beliau lahir sebagai anak desa. Nah, boleh dikatakan anak desa tapi dengan jalur priayi atau bangsawan dari anak Ratimlas Marto Dikaryo. Seorang pegawai keuangan. Nah, dengan pegawai keuangan ini Sartono bersama keluarganya termasuk kalau konsep Jawa itu priayi keluarga cekap. Tiang cekap. Cara ekonomi sekalipun nanti punya saudara sembilan itu. artinya apa? Dengan keuangan ini ternyata Sarton diajari juga dengan hidup prasojo. Hidup sederhana. Jadi, secara ekonomi masuk keluarga cekap. Kemudian beliunya tidak silo terhadap bibit bobot bebet. Biasanya para priayi atau bangsawan itu periode saat itu masih sangat menonjolkan bibit. Kamu lahir dari siapa? Kamu bapak punya siapa? Kemudian bobot kualitas dirinya. Kemudian bebet ini keturunannya seperti apa. Tapi ternyata Sartono sendiri tidak silo dengan tiga konsep ini dengan tiga watak ini. Kenapa? Karena nanti dalam perjalanannya 1930-an dia akhirnya menikah dengan anak dari pengusaha lawean. Biasanya dalam struktur kerajaan atau alam feudalisme bangsawan menikah dengan si pengusaha atau wong dagang tidak cocok. Tapi bagi Sartono tidak ada urusan dengan itu. Jadi di sini dia tidak silo. Kemudian kombinasi bangsawan usul dan pikiran. Ini konsep yang dikembangkan oleh Abdul Rifai bahwa bangsawan usul ini berasal dari keturunan. Keturunan Bu Yod dari Mangkonegoro II cucu dari Mangkonegoro III ini sebagai bangsawan usul. Tapi kemudian dia bersekolah itu menjadi bangsawan pikiran. Jadi kombinasi yang cukup kuat. Nah kemudian yang terakhir modal mobilitas sosial. Dengan adanya dorongan dari keluarga sebagai keluarga yang luhur dia terpacu junjung dirajat yang sepuh. Jadi sekolah bukan hanya meraih kepintaran tapi ada spirit keluarga yang ingin dia kerek. Junjung dirajat yang sepuh. Ini sangat penting sekali untuk sebagai wang Jawa ditekankan bocah Sartono. Lanjut. Lanjut lagi ada ekologi Wonogiri. Ini peta Wonogiri dan disini pemandangan Wonogiri yang alamnya tandus. Sartono lahir 19-00 di Batu Retno. Di Wonogiri yang paling pojok. Ini alamnya tandus, batu kapur dan miskin. Setelah politik etis baru muncul irigasi ya. Tapi pada saat si Sartono kecil itu belum wilayah ini masih dililit kemiskinan. Kita bisa contoh atau bisa komparasikan dengan masa kecil Sartono Kartodirjo sejarawan itu. Kebetulan namanya Sartono dan lainnya juga sama di Batu Retno. Yang satu tetap di jalur pendidikan sejarawan yang Pak Sartono ini sebagai avokat dan pemikir kebangsaan. Ini sama-sama Sartono. Ini menarik. Beliau lahir di sini di alam yang tandus penuh dengan kemiskinan. Kemudian kebetulan kakeknya ini Mangkudegoro 3 ini mencetuskan wilayah administrasi Wonogiri. Dulu belum ada Wonogiri. Wonogiri hanya sekedar nama saja karena di sana ada Keduang, Sembuyan, Wiroko. Tapi setelah 1847 ada penataan lagi wilayah. Ini lahirlah Kabupaten Wonogiri. Artinya secara emosional kakeknya ikut andil dalam pembentukan wilayah di Wonogiri. kuatnya jaringan Solo Wonogiri dibuktikan dengan pertama munculnya kereta api. Kemudian kedua yang paling lawas paling lama itu dengan aksi perjuangan Raden Masaid. Dia bergerilya banyak ditolong dengan orang-orang Wonogiri. Bahkan sampai lamanya di Wonogiri Raden Masaid ini menjelma seperti sosiolog. Jadi membuat tipologi karakter masyarakat. masyarakat sembuyan seperti ini. Wirokos seperti ini. Jadi betapa dekatnya maku negara dengan wilayah Wonogiri. Jadi kuatnya sekali. Dan paling terakhir bukti adalah dengan masuknya agama katolik di daerah Baturetno. Jadi dari Purbayan itu pusatnya kemudian bironya atau agennya itu di Baturetno. Kemudian menyebar. Jadi artinya Wonogiri tidak daerah tracing bagi kacamata Solo ataupun Mangkun Negara. Lanjut. Sebelum Sartono datang ke Solo ke Mangkun Negara bagaimana tradisi intelektual di sana? Kenapa dia harus dibujuk ke Solo oleh ayahnya untuk bersekolah di sana? Ini ada fondasi penting bahwa tradisi intelektual di Mangkun Negara sudah jalan banget. Paling contohnya Mangkun Negara Empat yang kondang sebagai pebisnis peletak dari ekonomi bumi putra itu ternyata tidak menyingkirkan intelektual. Dia masih menulis seperti Otomo yang sampai sekarang masih lestari nilai-nilai luhurnya. Kemudian Tripomo yang digunakan bahan bacaan tentara legion. kemudian infrastruktur pendidikan atau intelektual dibangun didukung juga dengan adanya Perpustakaan Reksopustoko 1867 yang menjadi catatan menarik di sini ternyata ini lebih maju selangkah dari Kasunanan. Kasunanan dimulai pada saat PB10 itu pendirian perpustakaan. Sedikit mundur kemudian kepatihan itu baru periode pateh sosok di generasi 4. Tapi di sini Mangkun Negara sudah ada kesadaran yang jauh ke depan. 1867 sudah ada perpustakaan yang akhirnya dikonsumsi juga oleh pamannya Sartono nantinya. Suburnya budaya literasi bahan bacaan begitu gampang diakses. Yang terakhir mendirikan sekolah 1855 jadi sebelum bangunan HIS atau sekarang menjadi SMP 5 itu dulu Mangkun Negara 4 itu sudah membangun sekolahan. Jauh sebelum politik etis. 50 tahun sebelum politik etis sudah ada sekolahan. Sekolahan untuk siapa? Untuk anak-anak raja dan bangsawan lainnya. Jadi artinya di sini sudah ada bibit-bibit atau virus pendidikan yang sudah maju tanpa harus menunggu kedatangan pemerintah kolonia dengan bantuan politik etis itu. Lanjut. Nah ini potret pendidikan di sana di Solo itu ada berbahasa daerah itu sekolah Angkoloro. Kalau sekolah Angkosiji itu nantinya kelas 456 itu baru bisa bahasa Belanda diajari. Kemudian ada sekolah neutral ini sekarang menjadi SMP atau SMA di Murni itu menjadi SMP Murni di Penumpeng. Kemudian ada yang sekolah dikelola kelompok Kristen Jending kelompok Katolik ini. Kemudian dia juga ikut andil. Budiutomo sebagai mewadai kelompok priayi berkesadaran literasi juga ikut mencepurkan diri masuk di sana di wilayah pendidikan. Kemudian kerajaan ada kalau kasunan kasatrian segala macam. Artinya ini berbagai elemen ini saling memperebutkan. memperebutkan masa sekaligus bentuk dari tanggung jawab. Lanjut. Oke lanjut. Oke lah ini ELS ini SD-nya Sartono 1906 sampai 1913 ini. Saya menemukan arsip itu letak dari sekolahan di sini itu di Vilapak. Vilapak itu dari Mbajarsari sekarang sekolah Sartono ini jadikan SMK Kristen 2. Saya kebetulan kemarin wawancara dengan guru SD Kristen. Ternyata ada pelimpahan dulu ada dua SD Kristen karena ada satu yang kurang murid kemudian dilebur di Major. Kemudian sekolah ini digunakan gedungnya digunakan SMK Negeri 2. Setingkat sekolah dasar. kemudian hanya digunakan untuk anak-anak orang Eropa. Keturunan bangsawan. Kemudian berbahasa Belanda. Sartono sudah mulai bisa bersekolah di sini. Yang penting diingat adalah keturunan bangsawan anak-anak bangsawan ini di leske kursus privat. Kemudian kalau sekolah di sini selebihnya dititip kepada orang Belanda. Biar apa? Biar lebih beradab. Bisa bercakap-cakap bahasa Belanda. Kalau Sartono enggak mau. Enggak dititipkan. Tapi dititipkan kepada nanti kakeknya dan pamannya. Jadi masuk sekolah di sini adalah sebuah idola. Sebuah prestis. Lanjut. Sartono ternyata tidak sampai selesai di ELS tadi. Dia pindah di Hismangkun Negaran. Ini saya temukan fotonya sekarang menjadi SMP 5. Depan Mangkun Negaran dan alun-alunnya itu. Ini jadi digunakan untuk SMP 5. Hismangkun Negaran. Sartono tidak sampai di ELS atau sampai tutup. Enggak. Kemudian dia pindah di Hismangkun Negaran di sini. Di sini lebih bisa berprestasi. Karena di ELS itu banyak sekali olok-olokan. Namanya anak kecil dibully itu kan susah. Jadi ada diskriminasi yang cukup kuat. Kalau di HIS ini justru malah enjoy prestasi gemilang, kedekatan emosional dengan sesama anak punggawa atau pangreprojo di Mangkun Negara itu sangat dekat sekali. Kemudian ini juga bukti dari kepedulan Mangkun Negara 6. Jadi saat itu menjadi periodenya kekuasaan Mangkun Negara 6. yang lumayan meletik, moncer. Jadi Sartono bisa melewati sekolah di sini. Lanjut. Setelah SD selesai 1913 Sartono melompat ke SMP Mulo. Saya temukan lagi Mulo School di Vilapak. Sekarang menjadi SMP 4. SMP Negeri 4. Ini sama ini bisa bahasa Belanda pelajarannya tentang ilmu alam ilmu kodrat ilmu itung. Di sini Sartono terasah lagi bahasa Belanda sudah cacesos karena Pak ikut pamannya nanti. Sartono di sini menggembleng dirinya sebagai manusia Jawa yang dicekoi pengetahuan Eropa tanpa harus meninggalkan kejawaannya. Kemudian dengan adanya sekolah AMS AMS itu selevel SMA orang-orang mulo ini jadi olok-olokan dalam catatan sejaman anak-anak cewek mulo ini digodain sampai sastrawan sekaligus kepala sekolah itu marah-marah terhadap anak-anaknya di AMS. Kenapa? Karena anak mulo ini di 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 ledekin itu. Lanjut. Lanjut. Nah ini numpang dan digembleng pamanya Sumuat Moko. Sumuat Moko adalah tentara legion. Tentara legion yang pengarang. Dia tidak hanya berlincah panggul bedel berkuda tapi sebagai penulis ulung juga. Banyak karyanya misalkan Babat yang Mangkunegaran kemudian biografi Mangkunegoro 3 kemudian Trah Mangkunegoro 1 sampai 7 jadi banyak bukunya di cekoi bacaan berkualitas. Bukan hanya sekedar lancar membaca ditempah kedisiplinan. Kita tahu orang militer seperti apa untuk mendisiplinkan anak kecil. Di sini tercipta habitus literasi yang nantinya mewarisi spirit doyan baca doyan menulis juga. Ini adalah fondasi intelektual di jalur informal yang dirasakan yang dialami oleh Sartono. Lanjut. Nah ini ketika Sartono pray atau libur sekolah dia pulang mudik ke Mbatu Retno menjumbui kampung halaman merasakan gak tahu ya dulu ada segoh berkat penggak di sini tetap ada dulu. Ini kebola lalikan dange gitu. Jadi Sartono sebagai anak kembali menyaksikan kehidupan Wang Cile dia menyatu dengan tetangganya yang paling utama adalah mengasah rasa ketika tadi di sekolah itu digembleng pemikiran malar sehat tapi di sini olah rosonya tetap jalan dan dia diingatkan sebagai pemuda Jawa bagaimanapun kamu adalah remaja Jawa yang harus memegang nilai-nilai leluhur kejawaan gitu nanti yang menjadi modal utama ketika dia mengadvokasi Wang Cile gitu lanjut sekian dulu paparan dari saya nanti kita bisa bercakap-cakap lebih hangat Maturnun baik terima kasih Pak Heri Fiat Moko menarik sekali riset dan napaktilas karir pendidikan Mr. Sartono di Kota Solo dari Pak Heri jadi jika Pak Sartono Kartodirjo ya dalam buku Perkembangan Peradaban Priai pernah membagi Priai menjadi dua yaitu Priai Lama dan Priai Baru Priai Lama sebagai keturunan yang ngerat Priai Baru sebagai buah pendidikan barat maka figur Mr. Sartono ini anomali Mr. Sartono merupakan irisan dari dua di Kota ini dalam istilah Pak Heri tadi Mr. Sartono adalah perpaduan bangsawan usul dan bangsawan pikiran ini sangat menarik baik paparan berikutnya mengenai belantara perjuangan Mr. Sartono di era pergerakan nasional akan disampaikan oleh Profesor Dr. Aswi Warman Adam Profesor Aswi Warman Adam merupakan Profesor riset Lipi bukunya tentu sudah berterbaran di mana-mana wajahnya pun kita sudah sangat familiar acap menghias layar kaca jadi saya kira semua sudah mengenal langsung saja kepada Prof. Aswi Warman Adam kami silakan terima kasih moderator hadirin yang saya hormati di dalam paparan saya saya ingin menjawab pertanyaan sebetulnya di mana letak Mr. Sartono di dalam sejarah perjuangan bangsa kalau dikaitkan dengan hubungan antara Sartono dengan Soekarno dan Hatta bagaimana posisi di antara ketiganya karena kita tahu bahwa Sartono Soekarno dan Hatta itu adalah ketiga tokoh yang seusia jadi Sartono lahir tahun 1900 Soekarno tahun 1901 dan Hatta tahun 1902 nah di dalam hubungan antara ketiganya ini saya melihat bahwa Sartono itu adalah seorang perunding jadi orang mengatakan bahwa ada duit tunggal Soekarno dan Hatta Soekarno itu adalah solidarity maker orang yang membompakan semangat bangsa sedangkan Hatta kemudian yang mengelola negara seorang administrator nah saya melihat di sini Sartono berada di tengah keduanya Sartono adalah negosiator Sartono juga adalah mediator antara Soekarno dengan Hatta ketika Sartono pulang ke Indonesia setelah lulus sekolah hukum di Leiden dan dia bertemu dengan Soekarno dan di sini Sartono juga berperan sebagai orang yang menghubungkan pemikiran dan pesan Hatta kepada Soekarno nah kita tahu juga dalam waktu yang belakangan ketika berakhir penjajahan Belanda Soekarno dari Sumatera itu kembali ke Jawa kembali ke Jakarta dan mendarat di Pasar Ikan nah di sini lagi-lagi Sartono yang menjemput Hatta ke rumahnya di jalan Diponegup dan Pasar Ikan menjadi perantara tokoh itu dan di dalam fase selanjutnya saya juga melihat yang sangat tentara itu adalah posisi Sartono itu sebagai perunding slide yang berikutnya kalau saya ingin membandingkan lagi posisi ketiga tokoh itu dengan menyebutkan dua peristiwa yang sangat penting untuk sejarah Indonesia yaitu Sumpah Pemuda dan sebelum Sumpah Pemuda itu Perhimpunan Indonesia itu juga mengeluarkan manifesto ketika pada masa Orde Baru ketika Sumpah Pemuda itu hanya ditonjolkan aspek persatuannya saja semata-mata persatuan Profesor Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa mungkin manifesto Perhimpunan Indonesia tahun 1905 yang sebelumnya sudah dibuat tetapi diperbaiki terus itu lebih lengkap dari Sumpah Pemuda karena Sumpah Pemuda hanya berbicara tentang persatuan sedangkan pada manifesto tahun 1925 itu bukan hanya persatuan saja tapi juga ada kesetaraan dan kemerdekaan nah kita baca isi dari manifesto politik Perhimpunan Indonesia tahun 1925 hanya satu bangsa yang merasa hanya satu Indonesia yang merasa bersatu dengan menyampingkan perbedaan-perbedaan golongan yang dapat mematahkan kekuatan dan seterusnya kekuatan bersama ini adalah kemerdekaan ini menghendaki supaya dibangunnya suatu aksi masa yang nasionalistis yang sadar dan bersandar kepada kekuatan diri sendiri manifesto ini dikeluarkan pada bulan Februari tahun 1925 ketika itu Sartono tidak lagi menjadi pengurus Sartono menjadi pengurus pada tahun 1923 tetapi dia masih ada di di Belanda ketika itu karena dia baru berangkat pada pertengahan atau paruh kedua tahun 1925 dan pemikiran tentang manifesto Perhimpunan Indonesia ini tentunya bukan hanya pemikiran Hatta saja tetapi juga pemikiran Sartono dan anggota Perhimpunan Indonesia yang lain kita lanjutkan dengan slide berikutnya untuk mengetahui isi dari manifesto itu ditambahkan lagi di dalam manifesto itu ikut sertanya segenap lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan bersama untuk kemerdekaan itu adalah suatu syarat yang dibutuhkan secara mutlak untuk mencapai tujuan selanjutnya di dalam manifesto itu juga disebutkan unsur yang paling berpengaruh dan bersifat inti dalam setiap masalah politik kolonial adalah pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang terjajah kecenderungan politik penjajah untuk menguburkan dan menyelimuti unsur ini harus dibahas oleh pihak yang dijajah dengan mempertajam dan menegaskan semua pertentangan itu berikutnya nah jadi disitu terlihat kalau kita ingin mengetahui pemikiran Sartono ya salah satunya dari manifesto politik perimpunan Indonesia yang dikeluarkan pada 1925 itu kemudian kita beralih kepada peristiwa yang lain yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928 Mr. Sartono ketika itu dengan Mr. Sunario menjadi penasihat Kongres Pemuda yang kedua dan ketika polisi ingin menghentikan Kongres itu Mr. Sartono yang mengeluarkan dalil-dalil hukum untuk mencegah atau apa ya tindakan yang akan diambil oleh polisi belanda itu kemudian saya ingin membandingkan posisi Soekarno Hatta dan Sartono Hatta ikut di dalam merumuskan manifesto politik perimpunan Indonesia 1925 Soekarno tentu tidak karena dia tidak di Belanda tetapi Soekarno juga tidak ikut di dalam Sumpah Pemuda ada beberapa alasan yang pernah disebutkan tetapi saya lebih beranggapan bahwa ketidak ikutan Soekarno itu karena kesibukannya mengelola partai yang baru didirikan jadi Bung Karno PNI jadi Bung Karno berkampanye ke mana-mana mengkampanyekan perjuangan dari PNI nah sedangkan Sartono Sartono ikut terlibat dalam manifesto PI tahun 1925 tetapi juga di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 selanjutnya slide berikutnya nah pada priode slide selanjutnya Soekarno ditahan dan inggit membawakan buku-buku untuk pembelaan Bung Karno yang sangat kerenal itu buku-buku itu memang sebagian milik Bung Karno tetapi yang lain juga adalah buku-buku yang dipersiapkan oleh Sartono jadi memang Bung Karno yang menulis itu tetapi bahannya disiapkan oleh Sartono Sartono sendiri sebagai pembela juga mengeluarkan dalil-dalil hukum untuk membebaskan Soekarno nah pertanyaan berikutnya itu kenapa Sartono itu tidak ditangkap dipenjarakan dan dibuang Bung Karno dan Bung Hatta itu pernah dibuang di dalam buku Darajadi di Mr. Sartono Pejuang Demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia itu disebutkan alasannya karena Sartono adalah seorang perunding adalah seorang ahli hukum tetapi juga ada satu pernyataan yang menurut hemat saya perlu dicari lagi sumbernya yang bahwa ada perjanjian Belanda dengan kerajaan Jawa Horsten Landen orang-orang yang bertitel Raden Mas ke atas itu hanya bisa diadili oleh pengadilan Darah Dalem jadi disebutkan contohnya di dalam buku Darajadi itu Suardi Suryanigrat atau Ki Hajar Dewan Toro dan Ameko Bono IX itu tidak pernah ditangkap tetapi kita tahu juga bahwa Ki Hajar Dewan Toro itu pernah dibuang ke Belanda jadi saya juga ingin meminta bantuan dari Mas Heri Priatmoko untuk apakah betul ada perjanjian tertulis antara Belanda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa itu mengenai aspek ini tetapi paling tidak saya beranggapan bahwa Sartono itu tidak ditangkap atau dipenjarakan karena memang dia ahli hukum dan dia adalah seorang perunding kita teruskan lagi slide yang berikutnya PNI dibubarkan itu pada setelah proses pengadilan terjadi terhadap Soekarno dan kawan-kawan PNI dibubarkan pada tanggal 25 April tahun 1931 nah PNI dibubarkan tidak boleh lagi didirikan tetapi Sartono berpandangan bahwa kenapa tidak didirikan partai yang berideologi sama tetapi namanya berbeda oleh sebab itu Partindo didirikan pada 4 hari kemudian pada 29 April tahun 1931 dipimpin oleh Sartono memang ada perbedaan di sini pandangan antara Sartono dengan Hatta mengenai pembubaran PNI ini tetapi saya melihat di sini ini kemampuan dari Sartono itu sekali lagi untuk berunding jadi apa yang dilarang oleh pemerintah India Belanda itu dicoba dilawan dengan organisasi yang baru yang ideologinya sama tetapi hanya namanya yang berbeda nah kalau kita berbicara tentang istilah yang ada di dalam zaman pergerakan itu ada istilah ko dan non-ko ada kooperator dan non-kooperator kooperator adalah tokoh-tokoh yang bersedia duduk di dalam Polskraft sedangkan yang menolak atau yang di luar itu disebut dengan non-ko non-kooperator nah menurut saya Sartono adalah non-ko tetapi yang mau berunding jadi non-kooperator tapi bersedia untuk berunding terus ini juga yang dilakukan oleh Sartono sebelum Indonesia Merdeka ketika dia ikut di dalam gerakan rakyat Indonesia dan di dalam GAPI gabungan politik Indonesia tahun 1939 ini kan merupakan juga federasis dari partai-partai politik yang ada pada saat itu dan ini tentu bisa hidup hanya dengan berunding diantara sesama mereka kemudian sebelum kedatangan Jepang dijadikan juga Majelis Rakyat Indonesia ini menurut saya juga semacam federasi dari partai-partai yang ada walaupun ada yang menulis dan saya nampaknya masih meragukan itu bahwa ini adalah Parlemen Indonesia yang pertama menurut saya belum sampai menjadi Parlemen tetapi semacam kerjasama diantara partai-partai yang ada selanjutnya setelah Indonesia Merdeka Sartono diangkat menjadi Menteri dia juga terlibat di dalam berbagai perundingan seperti Renfield dan lain-lain yang nanti akan diulas oleh Prof. Joko Marihandono tetapi Sartono juga memegang posisi yang penting pada tahun 1957 ketika dia menjabat presiden dan ketika meletus PRRI jadi dia berada pada posisi yang menentukan di dalam sejarah Indonesia nah kita tahu kemudian Sartono tetap berada atau mimpi Parlen dari PRS DPR dan bahkan akhirnya ketika tahun 60 DPR-GR itu dibubarkan dan Sartono menolak untuk tetap berada di sana walaupun juga kemudian dia menjadi atau ikut di dalam DPA dan juga bekerja untuk kemudian Mangkunegoro 87 jadi di sini sekali lagi saya lihat Sartono adalah orang yang selalu berunding berunding dengan elit yang lain juga berunding dengan seperti juga nanti akan diuraikan oleh Prof. Joko Mariam Dolma itu berunding dengan bangsa yang lain kita lihat pandangan atau pemikiran Soekarno pemikiran Sartono mengenai hal ini jadi slide yang berikutnya itu di ketika menjadi ketua DPRS Sartono itu berpidato yang tentang perdamaian dunia dan dia mengatakan di dalam dunia yang penuh pertentangan ini kita bangsa Indonesia telah menentukan sikap kita dan memilih politik damai suatu pendirian yang telah kita pertimbangkan masa-masa dan kita anggap sesuai bagi kita baik dipandang dari sudut politik ekonomi maupun dari sudut falsafah hidup kita sebagaimana yang tercantum di dalam Pancasila kita tidak terikat oleh politik manapun yang tidak sesuai dengan politik damai kita kita hanya merasa terikat oleh politik yang didasarkan atas prikemanusiaan dan menuju perdamaian keadilan dan kemakburan bagi seluruh umat manusia saya lanjutkan pada bagian terakhirnya slide yang berikutnya apabila sekarang ini ada beberapa negara yang begitu untung lebih untung daripada yang lain mengira dapat hidup sendiri ini keliru sekarang ini apabila satu bagian saja dari dunia ini tenggelam karena sebab-sebab ekonomi atau karena hal lain maka negeri itu akan menjerat pula negeri menjerat pula lain-lain negeri begitu pula apabila perang rakyat yang tidak menyukai akan terlibat di dalamnya jadi ini pemikiran atau gagasan Sartono yang diakuinya itu juga mendapat inspirasi dari Nehru misalnya slide yang terakhir jadi saya menyimpulkan posisi Sartono di dalam sejarah Indonesia ini berada di tengah antara Soekarno dan Hatta kalau Soekarno itu bisa disebut seorang solidarity maker orator maka Hatta adalah administrator maka Sartono adalah negosiator adalah perunding dan ketiganya sangat berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa luar biasa jadi terima kasih Prof Aswi jika Herbert Faith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia membagi tipe kepemimpinan menjadi dua solidarity maker yang direpresentasikan dengan Bung Karno dan administrator yang di ejawantakan melalui Bung Hatta maka Prof Aswi menambahkan kedua tipikal ini menjadi tiga yaitu tipikal negotiator dan mediator yang terejawantahkan dalam sosok Sartono jadi sekali lagi kita mendapati suatu kazandah pengetahuan baru bahwa figur Mr. Sartono ini memang figur yang begitu unik yang tidak bisa ditanggalkan dalam sejarah sajadah sejarah sejarah bangsa ini selain itu juga ahli hukum ini yang buat Mr. Sartono begitu licin licin dalam arti seperti susah ditangkap selain beliau ahli hukum dan memanggul gelar Raden Mas tadi baik paparan berikutnya mengenai kiprah Mr. Sartono di dunia internasional menyusuri negara demi negara benua berdiplomasi dan bernegosiasi pasti kita semua sudah tidak sabar lagi menyaksikan paparan dari Profesor Dr. Joko Marihandono yang saya jamin mungkin belum ada di bukunya nyakwali ataupun dari jaji Profesor Dr. Joko Marihandono Marihandono merupakan guru besar ilmu sejarah UI banyak sekali artikel yang dimuat di majalah nasional atau internasional juga makalah-makalah beliau dalam seminar baik di dalam maupun luar negeri baik langsung saja kepada Profesor Dr. Joko Marihandono kami persilahkan oke terima kasih saudara moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Direktur Pak Stugunawan kepada Pimpinan Museum Sumpah Pemuda dan seluruh jajarannya Ibu Titi Umi Kurniawati juga teman-teman yang lain yang telah mengundang saya untuk ikut serta dalam acara pada pagi hari ini tentu saja acara ini tidak akan terlaksana tanpa adanya tanpa pertangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Doktor Stugunawan yang telah hadir dan membuka acara ini juga terima kasih kepada Profesor Aswi Warman teman dan sahabat saya sejak kami kuliah di Universitas Indonesia antara tahun 1977 sampai 1980 juga kepada Pak Hari Prihat Moko pendiri Solo Society yang telah menyampaikan paparannya oke ketika saya dibungi oleh Pak Eko untuk membahas tentang Mr. R.M. Sartono kebetulan waktu ini saya sedang berada di Arsip Nasional langsung saya buka tokoh Mr. Sartono ini dan ternyata di dalam Arsip tentang tokoh orang ternama ketika file yang saya buka ternyata hanya ada satu lembar kecil sekali dan ditulis dengan pensil sehingga tidak banyak informasi yang saya peroleh kemudian yang kedua saya mencoba dengan memanfaatkan daring dari Arsip Nasional mencoba untuk membuka perpustakaan UI di perpustakaan UI ada dua buku Sartono ya next ya tolong yaitu buku Mr. Sartono karya dan pengabdiannya dan yang kedua Mr. Sartono pejuang demokrasi dan Bapak Parlemen Indonesia dari Pak Terjadi dan tadi yang Mr. Sartono karya dan pengabdiannya itu dari Nyakwali nah saya pikir dengan dua buku ini sudah cukup saya pikir namun ternyata setelah saya baca saya melihat bahwa kedua buku ini hanya melihat aktivitas Mr. Sartono di dalam negeri bahkan saya sangat menyayangkan dari buku Mr. Sartono ini yang khususnya ditulis oleh Pak Doro Jadi ini di dalamnya itu dalam bibliografinya itu ada arsip-arsip yang digunakan seharusnya di arsip nasional yang digunakan dalam buku itu namun kenyataannya kok tidak ada akhirnya berhubung adanya himbawan untuk work from home dan juga karena ruang baca di arsip nasional itu tutup maka saya termaksa mencoba untuk mencari-cari dokumen tentang Mr. Sartono ini yang saya ketahui sebelumnya 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 tolong yang saya ketahui ada satu seri 21 jilid buku dari Van der Waal ini yaitu Official Beskaden Better Finder The Netherlands Indies Betrekingen dari tahun 1945 sampai 1950 namun karena perusahaan juga tutup jadi tidak bisa apa namanya saya pinjam buku tentang yang membahas tentang Mr. Sartono ini oke next kemudian saya mencoba untuk membuka pusat-pusat penyimpanan arsip baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan saya memperoleh dari beberapa sumber yaitu tentang koran-koran Belanda nah tentang koran Belanda ini ternyata saya menemukan sebanyak 4.710 artikel dan setelah saya baca secara sepintas saya scan secara baca secara sepintas ada kira-kira 300 sampai 400 artikel yang apa namanya bisa saya gunakan untuk keperluan penulisan ini nah sesuai dengan cerita yang diberikan kepada saya saya harus membicarakan tentang karir Mr. Sartono sejak kemerdekaan hingga wafatnya tanggal 15 Oktober 1968 oleh karena itu makalah saya ini saya beri judul Mr. Sartono tokoh nasional yang mendunia berdasarkan pandangan koran-koran berbahasa Belanda nah koran berbahasa Belanda ini ada koran lokal ada juga koran dari Belanda maupun dari Suriname ataupun dari Portugal semuanya dikumpulkan dalam Belfer ada semuanya di sana nah makalah ini akan membahas tentang peran Mr. Sartono sebagai delegasi parlemen ke beberapa negara pertanyaannya adalah pertama Mr. Sartono dalam upaya diplomasinya itu mengunjungi negara mana saja dan untuk apa apa tujuan kunjungan ke beberapa manca negara itu yang kedua adakah hubungannya dengan permasalahan yang dialami oleh negeri ini pada sekitar tahun 50-an sampai dengan tahun 60-an peran apa yang dibayangkan oleh Mr. Sartono setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sehingga ia ditunjuk sebagai negosiator dia selalu ditunjuk sebagai delegasi parlemen ke manca negara oke ini adalah koran-koran yang saya gunakan dan ada masih ada kira-kira 32 judul koran lagi ini adalah dua diantara sekian banyak itu next nah peran apakah yang di atau misi apakah yang diemban oleh Mr. Sartono dia adalah sebagai negosiator itu Mr. Sartono diberikan tugas seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor Aswi untuk melakukan negosiasi dengan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam negeri Mr. Sartono telah terlibat dalam mengemban beberapa misi sebelum tahun 50 ini dia ke Yogyakarta kemudian ke Indonesia bagian timur kemudian juga ke Makassar ataupun juga ke dalam perjanjian yang keluar ya dalam perjanjian Rumroyen Linggajati ataupun juga dalam perjanjian Renville nah dari mana ada pembagian tugas seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Aswi Warman itu nah ini muncul saya temukan di dalam koran The Telegraph pada saat komite KNIP dalam rapat ya itu Bung Hatta mengatakan bahwa kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia disebutkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta bahwa kebijakan politik pemerintah adalah mencapai keseimbangan antara keluar dan ke dalam dan keluar inilah di bebankan atau ditugaskan kepada Mr. Sartono dari berpijak dari sini maka Mr. Sartono mulailah melakukan negosiasi untuk urusan-urusan internasional nah yang menjadi permasalahan yang terberat pada saat itu adalah menjelang setelah diikutinya atau diselenggarakan konferensi tentang Renville kemudian Rumroyen maupun Ligarjati pemerintah Indonesia menghadapi satu permasalahan yaitu untuk menghadapi konferensi Beja Bundar nah oke next nah dalam next lagi next lagi next ya dalam konferensi Beja Bundar itu beberapa keputusan di samping keempat ini ya ada beberapa keputusan lain ya yaitu pertama yaitu kesepakatan ini diberlakukan mulai 27 Desember 1949 yaitu mengakhiri perjanjian Renville Ligarjati dan Rumroyen pengakuan kedalawatan Republik Indonesia dengan dibentuknya RIS atau RIS semua aset pemerintah Belanda pemerintah ya bukan swasta ya diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat semua hutang Hindia Belanda harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia Indonesia dan Belanda membentuk Uni Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda dan yang paling krusial adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah KMP diberlakukan nah permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian mendacari Mr. Sartono ini harus melakukan negosiasi ke dalam dan ke luar negeri yang pertama yaitu dengan masalah pembentukan negara RIS ini nah disini banyak masalah banyak masalah karena apalagi setelah 17 Agustus 1950 Bung Karno menyatakan bahwa RIS dibubarkan dan kembali ke pemerintahan Republik Indonesia ini banyak sekali masalah Mr. Sartono harus pergi ke beberapa wilayah dari Medan ke Aceh kemudian ke Padang ke Semarang ke banyak tempat lain yang apa namanya tujuannya adalah melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok yang memprotes tentang kebijakan dari Bung Karno yang menyatakan kembali ke negara Republik Indonesia dengan pembentukan RIS ini karena sebelumnya dengan RIS ini Republik Indonesia Serikat ini di daerah-daerah itu ada semacam apa ya pembagian kekuasaan mereka berhak untuk mengatur sendiri administrasi keuangan ataupun yang lain dan dengan kembali ke pemerintahan tahun 17 Agustus 1950 maka semuanya akan menjadi terpusat kembali dan ini membawa masalah yang banyak Mr. Sartono yang diberikan tugas untuk menjelaskan ini lalu semua aset pemerintah Belanda diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat lalu aset swasta bagaimana ini yang dilakukan oleh Mr. Sartono Mr. Sartono melihat bahwa Indonesia tidak bisa melakukan penyitaan terhadap aset-aset swasta tidak bisa karena akan ditentang oleh negara-negara Eropa ataupun negara lainnya oleh karena itu dia membisikkan kepada Soekarno bahwa ini harus dilakukan dengan nasionalisasi nasionalisasi yang seperti apa yaitu yang memberikan ganti rugi kepada perusahaan-perusahaan swasta yang perusahaannya diambil alih oleh negara ini sangat penting dan ini baru selesai pada tahun 2003 nah itu nanti lain lagi pembicaraannya mengenai nasionalisasi ini nah lalu beban yang besar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah semua hutang Hindia Belanda harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia jadi dalam konferensi Meja Bundar ini pemerintah Belanda memisahkan antara pemerintahan Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda nah pemerintahan Hindia Belanda ini hutangnya harus ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia ini sangat besar nah ini juga secara prinsipial pembentukan Uni Indonesia Belanda ini sangat menyinggung sebenarnya perasaan bangsa Indonesia dan yang satu lagi masalah Iran Barat akan diselesaikan satu tahun setelah KMB diberlakukan masalahnya adalah mengapa Bung Karno mau sementara Hatta sebenarnya tidak mau nah Bung Karno itu memiliki strategi bahwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sedikit sekali negara asing yang mengakui kemerdekaan kita oleh karena itu Bung Karno dengan strateginya oke tidak apa-apa ini kita terima terlebih dahulu yang penting Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia next next nah permasalahan eksternal ya masalah irian Barat yang selalu ditunda-tunda oleh Belanda ini dianggap oleh pemerintahan Soekarno itu adalah pengingkaran terhadap KMB kemudian hukum laut yang berlaku pada saat itu adalah TZMKO atau Teritorial ZN Maritime Kringen Ordenansi yang batasnya adalah 3 mil laut dari batas pulau-pulau terluar akibatnya apa banyak kapal Belanda kapal perang Belanda yang melewati Laut Jawa dengan membawa senjata untuk dibawa ke irian Barat dan ada satu kapal yang nyasar sampai ke Tanjung Priuk akhirnya disita jadi banyak kapal Belanda yang memperhatikan kantong-kantong laut yang disadikan perairan internasional lalu oleh karena itu dilakukan pembatalan KMB ini ada kesalahan tulis ya undang-undang nomor 13 tahun 1956 kemudian dilanjutkan dengan deklarasi juanda pengumuman pemerintah nomor 13 tahun 1957 mengoreksi TZMKO batas 1939 3 mil laut menjadi 12 mil laut ini adalah keputusan setiap oleh karena itu Soekarno mengutus Sartono untuk melakukan penjelasan kepada negara-negara yang berkepentingan dengan wilayah laut ini nah negosiasi Mr. Sartono ke negara Eropa Barat itu dilakukan ke Italia Belanda Perancis Belgia Jerman Barat khususnya Bon karena waktu itu Jerman belum bersatu Inggris nah apa tujuan atau misi Mr. Sartono ke Eropa selama 3 bulan itu yang pertama adalah meminta dukungan dari negara-negara Eropa atas pembebasan Irian Barat yang oleh Belanda selalu ditunda-tunda kemudian yang kedua yaitu mengenai rencana pemilu 1955 dan yang ketiga yaitu konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tahun 1955 jadi kenegara-negara Eropa itu dilakukan untuk melakukan negosiasi tentang ketiga hal tersebut next nah konferensi Asia Afrika itu dimanfaatkan oleh Mr. Sartono untuk apa untuk negosiasi dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Cina maaf Chuen Lai meminta dukungan lalu meminta dukungan juga dari Mesir Bolivia bahkan pemerintah Bolivia itu memberikan bintang jasa kepada tiga orang yaitu Soekarno kemudian Hatta dan Mr. Sartono bintang yang diberikan adalah El Kondor de los Andes yaitu El Kondor itu adalah Burung Kondor de los Andes itu adalah penggunakan Andes dan itu adalah simbol dari negara Bolivia lalu dari Australia di samping itu juga masih kunjungan ke Uni Soviet Warsawa Praha Roma Cekoslovakia Polandia pada Juli 1956 Sartono itu diundang untuk ke Beijing total ada 17 Parlemen sampai dengan 1956 itu yang sudah dilakukan negosiasi nah dalam upaya mencari dukungan internasional akan permasalahan Iran Barat ini setelah tahun 1957 itu yang dilakukan yaitu ke Jepang Ceylon Pakistan Polandia Cekoslovakia Meksiko dan Yunani nah yang unik dari Meksiko adalah demikian besar tanggapan dari pemerintah Meksiko sehingga untuk membina hubungan baik kedua negara ini di Meksiko didirikan Escuela de Indonesia atau Sekolah Republik Indonesia di Meksiko City sampai sekarang masih ada sebaliknya pemerintah Indonesia juga mendirikan sekolah dasar Meksiko yang ada di Kebayoran sampai sekarang juga masih ada oke next next ya beberapa negara lain yang meminta bantuan Mr. Sartono justru ini Mr. Sartono diminta untuk menjadi negosiator yaitu di Yunani di Yunani terjadi apa namanya riots apa namanya huru hara banyak mantan militer yang disersi yang membunuh orang-orang tua sehingga pemerintah Yunani ini mendapatkan kesulitan dalam hal negosiasi dengan mereka dan ini secara resmi Mr. Sartono diminta untuk membantu dalam hal penyelesaian masalah di Yunani kemudian juga di Vietnam nah permasalahan di dalam negeri itu juga tidak sedikit itu cukup banyak karena apa karena Soekarno itu sering membuat suatu keputusan yang jauh ke depan yang kadang-kadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat di dalam negeri dan itu kemudian menyebabkan terjadinya pemberontakan ataupun konflik ataupun juga demo misalnya dari Aceh kemudian dari Makassar juga di Jawa Barat dan seterusnya lanjut nah ini adalah ya El Kondor tadi ya sudah ini sudah ya semuanya adalah untuk pembebasan Kirian Barat karena itu masalah yang sangat apa namanya sangat krusial pada waktu itu karena menyangkut harga diri dari bangsa kita gitu lanjut lanjut ya oke nah kesimpulannya ini dari sebenarnya dari nasionalisasi tadi pemerintah Indonesia itu harus membayar sebesar 4,7 miliar Holden kepada Belanda apabila pemerintah Indonesia akan mengambil alis semua perusahaan swasta yang swasta Belanda yang ada di Indonesia ini pemerintah Belanda menghitung ada 4,7 miliar Holden nah disinilah di apa namanya dirundingkan ternyata Sultan Hamengkubwono ke-9 lah yang akan diminta sebagai ketua delegasi di samping ada Mr. Sartono yang akan membackupnya nah kemudian atas krakarsa dari atas upaya dari Sultan Hamengkubwono ke-9 dari jumlah nasionalisasi perusahaan swasta yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia yang semula 4,7 miliar setelah dihitung kembali hanya tinggal 600 juta Holden bayangkan perbedaannya 4,1 miliar nah akhirnya pemerintah Indonesia sebagai bangsa yang besar maka menyanggupi untuk membayar itu dan sebagai komitmen pemerintah Indonesia membayar 5% dari 600 juta itu yaitu sebesar kira-kira 34 juta Holden dan setelah itu dirundingkan kembali mulai tahun 1972 pemerintah Indonesia harus mengangsur selama 30 tahun dan memberikan bunga 1% setiap tahunnya dengan demikian baru selesai hutang itu pada tahun 2003 nah negosiator untuk mempecahkan masalah di dalam dan di luar negeri telah dimainkan dengan baik oleh Mr. Sartono nah sehubungan dengan itu Mr. Sartono juga apa namanya mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Soekarno ketika Soekarno tidak berada di Indonesia beberapa kali dan ini dilakukan namun Mr. Sartono melihat bahwa ini adalah melanggar undang-undang nah tetapi karena dia adalah alihukum jadi dia tahu betul oleh karena itu diberlakukanlah undang-undang darurat jadi itu bisa sebagai seorang pakar hukum pelantikannya sebagai pejabat presiden dianggap melanggar undang-undang namun karena kondisi darurat maka diberlakukanlah undang-undang darurat oleh Presiden Soekarno ya saya rasa itu yang saya perlu sampaikan saya sampaikan dan silahkan apabila ada yang belum jelas atau ingin itu diambil dari mana nanti silahkan saya berikan penjelasan kepada Anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali lagi paparan dari Prof. Jokoh sangat membuka wawasan bahwa peranan dari figur Mr. Sartono ini tidak hanya di dalam negeri jadi melambaui batas-batas kenegaraan bahkan Yunani pun dan Vietnam juga ikut meminta dalam tanah gue itu seperti pertolongan dari Mr. Sartono luar biasa jadi baik tiga paparan dari nalasumber nalasumber yang luar biasa jelas dan bernas sudah selesai nah sekarang kita menginjak pada sesi diskusi sesi tanya jawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom grup chat banyak yang sama maka akan saya pilih yang secorak agar ditampilkan sekali saja ada juga yang meminta agar Mr. Sartono ini diusulkan jadi pahlawan nasional ini jadi diskusi menarik juga nantinya baik akan saya bacakan pertanyaannya yang pertama dari Adi Putra Surya di Surabaya mohon ingin bertanya kepada resumber saat Sartono menjabat sebagai ketua parlemen beliau menyaksikan perubahan konstitusi Indonesia dari UUD 45 konstitusi RIS UUD S50 hingga kegagalan perumpusan UUD baru yang berujung pada Republik 59 bagaimana pemikiran atau keinginan Mr. Sartono tentang konstitusi yang pas bagi Indonesia apakah Sartono menginginkan undang-undang baru atau konstitusi baru atau bagaimana itu dari Adi Surya mungkin Prof. Asfi ini yang cocok nanti kemudian dari Tour Nation untuk Pak Heri Fiat Moko dari ini dari Hafidh Rofi dulu Hafidh Rofi Pradana izin bertanya kepada Pak Heri apakah Mr. Sartono Semasa Kecil sudah menunjukkan minatnya kepada ilmu hukum mungkin Pak Heri bisa mengaparkan mengenai hal ini satu lagi jadi tiga pertanyaan untuk termin awal ini dari Bima Bima dari Museum DPR RI ini sangat menarik pertanyaannya dalam kurun 10 tahun Mr. Sartono menjadi ketua DPR dari tahun 50 sampai 60 melewati periode DPR yang berganti-ganti dari DPR RIS DPR S DPR Hasil Pemilu DPR Pasca Dekret Presiden nah pertanyaannya mengapa Mr. Sartono bisa mampu bertahan selama itu dalam menjabat sebagai ketua DPR padahal berjolak politik sebagaimana kita tahu pada masa itu bisa dikatakan panas nah itu saja tiga pertanyaan dari para peserta mungkin bisa langsung ditanggapi daripada sumber yang terhormat boleh mas saya akan menanggapi dari pertanyaan tadi mengenai apakah sudah terpikirkan masuk bidang hukum atau berkecimpung di dunia hukum pada saat kecil Sartono itu kita bisa melacak dari bagaimana lingkungan Sartono saat sekolah itu dia hidup dalam diskriminasi sekalipun dia belionya ini keturunan bangsawan terus kemudian secara keuangan juga cukup baik tapi di ELS di SD itu itu terjadi diskriminasi yang begitu kuat kenapa kalau saya membaca beberapa peraturan orang yang masuk ELS ini untuk warga pribumi sendiri itu sebenarnya sudah dipojokkan dengan alasan adalah bahasa Belanda itu tidak lancar itu kemudian menyebabkan pengajaran di ELS ini terhambat jadi kelompok pribumi benar-benar dikambing hitamkan dalam persoalan komunikasi dalam soal pengajaran karena gak bisa dipukul rata ketika penguasaan bahasa Belanda sehari-hari ini brutal gratul atau tidak lancar tetap membuat kurang memuaskan dalam pengajaran dalam kacamata orang Eropa itu kedua lingkungan vilapak yang melingkupi di sekolah itu sangat diskriminasinya sangat kuat ada beberapa cerita misalkan dalam buku nyai itu ya itu disitu orang-orang Eropa nutup lawang ketika para nyai ini dinikahi hanya sekedar guleng bisa kentut bahasanya itu itu kemudian setelah melahirkan mereka disingkirkan hanya untuk melihat anaknya cukup di luar pagar jadi lingkungan vilapak itu benar-benar puncak dari diskriminasi ras itu yang dirasakan Nosartono kalau dia dipicu oleh itu sebagai anak kecil otomatis akan merasa tersayat bahwa bangsa aku ini bangsa Jawa ini kok tertindah sekali kedua dengan bacaan-bacaan yang dia simak dengan ikut pamannya itu cukup menguatkan pemikiran pamannya kemarin itu yang saya jelaskan tadi semua Moko itu benar-benar mencekok dia seorang legion seorang moderat dan harus modernisasi saat itu memuncak pada saat Makunegoro enam itu benar-benar alam demokrasi ini sedikit menggeser alam feudalisme contohnya tidak perlu menyembah berturut-turut kedua ketika ketemu raja atau bangsawan para rakyat ini kawal dalam ini cukup menuduk sekali tidak perlu menyembah tidak perlu jongkok ketiga adanya potong rambut jadi upaya harus modernisasi ditambah dengan adanya diskriminasi ini menguatkan jiwa Sartono untuk memilih nanti setelah selesai di Mulo itu meloncat ke Jakarta sekolah di reskul jadi sekolah hukum belum pendidikan tinggi tapi itu bagian dari sekolah hukum inilah bibit-bibit yang membuat Sartono ingin bangkit ingin menyelamatkan bangsanya keberpihakan dan paling informasi yang saya temukan ini menarik ternyata Sartono ini juga menjadi lawyer di perusahaan ekonomi lawyer ini dalam majalah kejawen 1930 ini menarik itu biasanya kan lawyer itu dalam hal politik dalam hal kenegaraan tapi ternyata dia aspek atau bidang ekonomi juga digarap juga dirangkul apalagi dia beliau menikah dengan pengusaha anak pengusaha lawean jadi ini yang fakta-fakta yang menguatkan Sartono untuk berpihak dalam hal keadilan untuk mencebur di bidang politik maupun ekonomi gitu Mas Ardian Mas Turnun ya baik ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Tour Nation ini yang menanyakan mengenai siapa sosok yang paling berpengaruh dihadap pemirian Sartono jadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Mas Heri jadi banyak sekali tempaan-tempaan keadaan sekitar yang menempah pribadi Sartono menjadi begitu brilian lantip pikir dan berempati baik kemudian pertanyaan dari Bima dan Bima dan siapa tadi boleh Prof Aswi ya pertanyaan tentang demokrasi tadi saya kira akan terlihat jelas ya di dalam perjalanan politik Sartono dan di dalam jabatan-jabatan yang dia pangku bahwa dia memimpin parlemen begitu lama tetapi yang sangat penting itu adalah bahwa dia mempunyai prinsip demokrasi dan pada tahun 60 ketika dia mengundurkan diri sebagai anggota parlemen menurut saya memperlihatkan tadi prinsip yang di anun bahwa dia tidak mau parlemen itu diangkat tetapi seharusnya dipilih oleh rakyat dan dia konsisten walaupun Bung Karno menawarkan sebagai ketua DPR-GR tetapi Sartono menolak jadi disini terlihat betul ya prinsip seseorang gitu prinsip seorang pemimpin yang tidak haus jabatan yang rela mundur dari suatu posisi yang mungkin enak tetapi dia berani mengambil apa namanya itu sikap itu yang menurut hemat saya suatu keteladanan keteladanan di dalam berpolitik yang ditujukan dengan sangat jelas oleh Mr. Sartono kita merasa bahwa ini yang langka sekarang ketika orang malah justru tidak mau mundur di dalam suatu jabatan dan itu juga lah yang tadi juga sudah disinggung sekilas tentang Sartono sebagai pahlawan nasional saya sangat mendukung upaya untuk mencalonkan Mr. Sartono sebagai pahlawan nasional saya mendengar bahwa sudah ada seminar yang diadakan oleh atas inisiatif Pak Darajadi misalnya di Solo tetapi saya belum tahu apakah prosedur pengusulan pahlawan nasional itu sudah dilakukan dalam arti bahwa pengusulannya itu dimulai dari daerah tingkat dua dari kota kemudian ke provinsi Jawa Tengah dan kemudian ke kementerian sosial sehingga sampai ke presiden jadi prosedur itu harus diikuti nah di dalam kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi pahlawan nasional itu saya sengaja menggaris bawahi pentingnya biografi Mr. Sartono itu bukan hanya sekedar perjalanan karirnya apa-apa yang dia lakukan tetapi juga disitu terlihat pemikiran gagasannya nah saya sudah mencoba tadi bahwa manifesto politik perhimpunan Indonesia yang dilakukan atau yang dikeluarkan pada tahun 1925 ini merupakan salah satunya adalah pemikiran gagasan dari Mr. Sartono dan itu gagasan yang sangat komprehensif tentang bagaimana mencapai kemerdekaan bagaimana pentingnya persatuan untuk mencapai kemerdekaan itu tetapi juga sekali lagi perlu kestaraan di dalam semuanya itu dan pada bagian yang lain saya juga tadi sudah menjelaskan sebagai latar belakang gagasan Sartono itu tentang perdamaian dan itu sudah dilanjutkan dengan bidakan yang nyata yang tadi sudah diurekan oleh Prof. Joko Marihandono jadi disini sudah tergambar bagaimana gagasan dan pemikiran Sartono terhadap Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia tapi juga terhadap perdamaian dunia dan dengan dua hal ini dengan rangkaian perjuangannya sejak dari tahun di Belanda sampai kembali ke Indonesia dan seterusnya kita bisa menyimpulkan bahwa Sartono adalah seorang yang layak seperti halnya Soekarno dan Hatta menjadi pahlawan nasional terima kasih baik terima kasih mengenai terpilihnya Sartono selama 10 tahun beruntun menuduki pimpinan DPR apakah tidak ada figur lain saya lihat sangat-sangat jelas karena Sartono itu adalah orang yang saya sebutkan tadi perunding dia menjadi penengah di dalam berbagai persoalan jadi apapun partainya itu akan mendukung dia jadi ini terlihat tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Joko Marjandono di dalam perdamaian dunia dan juga di dalam negeri pun ketika dia juga menjadi penengah misalnya antara Soekarno dan Hatta dia menjadi perunding di antara berbagai partai politik yang ada sebelum Indonesia merdeka dia adalah mediator negosiator orang yang mengumpulkan semuanya jadi tidak aneh begitu dia begitu lama itu memimpin parlemen tadi Profesor Marjandono itu menjelaskan juga tentang apa yang dilakukan oleh Mr. Sartono ke luar negeri saya melihat ini juga mungkin kaitannya dengan jabatannya sebagai ketua parlemen kita tahu bahwa sekarang ini di Indonesia di DPR itu ada badan kerjasama antar parlemen jadi barangkali juga Mr. Sartono ini dalam posisinya sebagai ketua parlemen Indonesia berhubungan atau berurusan dengan parlemen- parlemen lain di luar negeri jadi kaitannya lagi-lagi dengan parlemen disini terima kasih baik Pak Masli luar biasa jadi bisa kita tarik benang merah mengenai pemikiran gagasan dari Mr. Sartono dalam manifesto politik yang sangat komprehensif tidak hanya berbicara tentang persatuan tapi juga sudah membawa soal kemerdekaan kesetaraan yang dibingkai dalam perdamaian dunia saya saya kira ini pemikiran yang cukup progresif pada masa itu kemudian ada lagi ini pertanyaan mungkin bisa di perdalam lagi dari profesor-profesor para sumber jadi ketika Insinyur Soekarno keluar dari penjara Sukamiskin dia lebih memilih bergabung dengan PNI yang dipimpin Sartono mungkin maksudnya Partindo kali ya bukan PNI baru yang dipimpin oleh Bung Hatta apa yang mendasari Bung Karno bergabung dengan Sartono bukan Bung Hatta mungkin bisa sekaligus diunut kita pertautan dialektika antara ketiga founding father kita ini akan sangat menarik tentunya hubungan antara ketiga founding father yaitu Bung Karno Bung Hatta dan Mr. Sartono mungkin Prof Joko atau Prof Asfi bisa menjawab hubungan antara ketiga founding father kita ini boleh saya menjawab dulu nanti dilanjutkan oleh Prof Asfi silahkan Prof Joko jadi tadi begini kenapa Sartono ini bisa menjadi ketua DPR dalam tempo yang demikian panjang ya jadi kita melihat dari sejarahnya bahwa ketika Miss Sartono itu berada di Belanda kemudian mau pulang ke Indonesia ke Hidia Belanda saat itu ada pesan yang harus disampaikan kepada Soekarno pesan itu datang dari Muhammad Hatta yaitu yaitu bahwa dia harus menjelaskan kepada Soekarno tentang perjuangan kaum pelajar Indonesia atau kaum pelajar Hindia di Belanda jadi dengan nanti pulangnya Mr. Sartono dan Hatta ke Hindia maka mereka sudah paham sebenarnya jadi betul-betul Sartono ini sebagai license officer liaison officer atau menjadi perantara menjadi orang yang menyatukan antara Soekarno dan Hatta dan ini semuanya terus konsisten sampai dengan Mr. Sartono ini menolak untuk menjadi ketua DPR nah tapi permasalahannya tetap sama ya bahwa dia itu orang adalah orang yang tetap memegang prinsip baik itu sejak perjuangan era Jepang kemudian juga era revolusi kemerdekaan itu bertiga mereka itu selalu apa namanya bergabung permasalahan dalam negeri karena waktu itu memang belum memikirkan untuk kegiatan di luar negeri itu selalu diserahkan kepada Mr. Sartono dan masyarakat menganggap Mr. Sartono bukan dari wakil partai justru tapi pribadi dia yang sangat mahir sangat piawai dalam melakukan negosiasi dan bisa menenangkan masyarakat masyarakat itu sangat beragam entah itu pedagang entah itu kaum terpelajar jadi tercatat dari apa namanya jurnal atau dari kuran-kuran yang ada ini hampir setiap minggu itu ada protes yang diajukan atau demo atau disebut sebagai resolusi yang disampaikan kepada Mr. Sartono terutama antara tahun 50 sampai 60 dari para pelajar Aceh para pelajar Makassar kemudian para pelajar yang lain-lain di samping itu juga kaum buruh dan juga kelompok masyarakat lainnya jadi ini membuktikan bahwa memang di antara mereka itu di antara mereka maksudnya Soekarno-Hatta dan Mr. Sartono itu ada semacam pembagian tugas bahwa selama ini Soekarno itu sangat percaya akan kepiawaian dari Mr. Sartono dalam hal melakukan negosiasi seperti tadi disampaikan oleh Profesor Aswi dan juga saya sampaikan dalam makalah saya dengan demikian sebenarnya ini Soekarno bisa memikirkan untuk urusan internasional Hatta untuk mengurus masalah birokrasi ke dalam dan Sartono untuk mengurusi yang paling sulit yaitu tentang gejulak yang ada di dalam masyarakat dan tugas itu dilakukan dengan baik oleh Sartono nah ketika Indonesia memerlukan orang untuk menjadi negosiator untuk urusan internasional yaitu agar mendukung Indonesia dalam permasalahan Irian Barat nah hal ini diserahkan kepada Mr. Sartono jadi memang ada usulan untuk dijadikan pahlawan nasional Prof. Aswi juga menyampaikan saya rasa kalau hanya dua buku satu dari Pak Dorjaddi dan dari yang wali itu belum cukup saya rasa memang ada naskah akademik yang lain yang membahas tentang Mr. Sartono ini secara menyeluruh dan secara integrated ini pasti akan bagus dan tidak hanya bagus tapi sangat bermanfaat khususnya untuk meluruskan sejarah bahwa selama ini muncul hanya dua tokoh Soekarno-Hatta memang dua-duanya sudah menjadi proklamator dikukukan sebagai proklamator yang tidak ada tiganya di negara kita ini jadi hanya dua saja jadi itu tempat yang sangat terhormat sekarang mungkin Mr. Sartono ini sebagai negosiator ulung saya pikir memang kalau kita melihat dari goals yang ada semuanya berhasil artinya berhasil khususnya untuk yang internasional ini masalah irian barat sudah bisa kembali kemudian masalah hutang-hutang ini juga terselesaikan dengan nasionalisasi walaupun itu juga kecurangan bukan kecurangan tapi licik dari pemerintah Belanda bahwa semua dihitung berdasarkan dari pemerintah Belanda namun pemerintah Indonesia melakukannya dengan sistem nasting nasting yaitu menghitung sesuai dengan taksiran kita jadi berbeda sama sekali dengan revolusi yang ada di Rusia yang mengambil perusahaan swasta kalau di Indonesia ini lebih terhorbat lebih terhorbat karena apa? karena Indonesia membayar kepada perusahaan swasta ini jadi itu pun dipikirkan jadi tidak hanya sekadar main cita saja tidak dan masalah Irian Barat akhirnya kembali masalah batas laut juga akhirnya PBB itu akhirnya mengeluarkan resolusi tentang laut yang kita sekarang ini berlaku sampai dengan saat ini saya rasa untuk sementara itu yang bisa saya berikan jawabannya sebagai negosiator di dalam negeri dan dia juga negosiator untuk urusan luar negeri terima kasih baik Prof Joko luar biasa terima kasih banyak papananya yang menstimulan kita untuk kalau ingin mengajukan Mr. Satono sebagai pahlawan nasional juga mesti ada effort ada ikhtiar untuk membuat suatu kajian yang komprehensif ini luar biasa baik oh ada tambahan lagi mungkin sebagai penutup dari Prof Asfi atau Pak Heri iya ada tambahan sedikit dari saya kalau kita melihat hubungan antara ketiga tokoh besar itu Soekarno Hatta dan Sartono mereka mereka memperlihatkan cara atau sikap berdemokrasi yang penuh prinsip tetapi yang menurut hemat saya tidak merusak jadi artinya pada tahun 1956 misalnya Hatta karena tidak sependapat dengan Bung Karno itu mundur sebagai wakil presiden dan kemudian kita tahu juga Mr. Sartono karena tidak sependapat dengan DPR GR yang diangkat itu kemudian menyatakan mundur juga dari parlemen jadi kedua orang itu mempunyai prinsip tetapi keduanya itu tidak memberotak ini jadi satu pelajaran juga karena ada juga tokoh-tokoh yang lain yang ketika berbeda pandangan melakukan sesuatu yang merusak persatuan bangsa yaitu yang saya katakan dengan pemberontakan tadi dan kita tahu juga bahwa ketika meletus PRRI tahun 1957 yang menjadi pejabat presiden ketika itu adalah Mr. Sartono dan dia mengambil apa namanya itu berada pada posisi yang sangat penting pada saat itu jadi sekali lagi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa tokoh seperti Hatta Sartono itu sudah memperlihatkan cara berdemokrasi yang yang mapan yang santun itu yang harus dicontoh baik Prof. Asfi terima kasih atas paparannya luar biasa sekali tak terasa waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.50 pas sekali dengan yang sudah tertera dalam London acara jadi berhubung waktu juga sudah habis maka perkenankan saya untuk menutup diskusi kita pada hari ini jadi sebagai simpulannya adalah Mr. Sartono adalah priayi usul dan priayi pikiran Mr. Sartono adalah sahabat dekat Bung Karno sahabat Karib Bung Hatta namun sahabatnya yang paling sejati dan setia adalah komitmen menjaga marwah demokrasi Mr. Sartono adalah pejuang demokrasi dan babak parlement Indonesia seorang pengabdi dan pengisi kemerdekaan peranannya dalam mengembalikan irian barat menentukan batas laut Indonesia nasionalisasi perusahaan-perusahaan sikap komitmen dan konsistensinya merupakan marisan yang tak terpermanai buku yang khusus membahas tentang beliau saat ini mungkin hanya terhitung dua padahal jasanya selaksa perannya berjuta nah ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk memparipurnakan sejarah Mr. Sartono sebagaimana yang diungkapkan Prof. Joko tadi melalui ketokohan luhur Mr. Sartono kita dapat mencipta pelita bagi anak cucu kita menyajikan ilham dan inspirasi bagi waris peradaban serta membangun mercusuar keteladanan terima kasih kepada para peserta terima kasih kepada Narasumber Pak Hedepi Atmoko Prof. Asfi Prof. Joko terima kasih juga atas Panitia yang setelah bekerja keras menyuksesan acara ini juga seluruh pihak yang terlibat sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sangat baik sangat menarik dan penuh antusiasme izinkan saya menutup dengan satu quotes dari Mr. Sartono ketika mempertahankan Kongres Sumbah Pemuda tidak ada satupun hukum pidana yang melarang tekat manusia untuk merdeka terima kasih selamat siang assalamualaikum saya kembalikan kepada pembawa acara terima kasih terima kasih Pak Ardian Nurizky telah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini baik Bapak Ibu peserta diskusi yang berbahagia sebelum menutup saya akan menyampaikan beberapa informasi yang pertama untuk para peserta silahkan untuk memfollow Instagram Musim Sumpah Pemuda untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang sedang dan akan berlangsung di Musim Sumpah Selanjutnya di kegiatan diskusi ini kami menyediakan e-sertifikat yang bisa Bapak Ibu download di tautan yang sudah di-share di chatbook di chat Zoom atau di WA Group yang sudah dibuat untuk para peserta dari baik sekali lagi Bapak Ibu peserta dan hadirin yang kami bahagiakan mewakili Kepala Museum Sumpah Pemuda dan seluruh keluarga besar Museum Sumpah Pemuda saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Stugunawan yang telah berkenan untuk membuka acara kegiatan diskusi daring pada siang hari ini Ibu Itamu Gizanti selaku perwakilan keluarga Mr. Sartono para narasumber moderator dan Bapak Ibu peserta diskusi yang meluangkan waktunya untuk diskusi daring pada siang hari ini semoga ilmu pengetahuan dan informasi yang disampaikan oleh para penarasumber tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya sampai jumpa di kegiatan musim Sumpah Pemuda berikutnya akhir kata dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Mantap Oke terima kasih Pak Gunawar Terima kasih